selamat menikmati Dapur Pamania bakal membuat resep unik yaitu lempar isi kacang dulu bagaimana rasanya dan cara membuatnya yuk ikuti terus di dulur tani baik untuk bahan yang perlu disiapkan adalah yang pertama kali yaitu beras ketan yang sudah direndam selama 2 jam kita pakai 2 liter kemudian ada kacang tolo santan kelapa garam gula bawang putih bawang merah kemiri penyedap rasa cabai merah cabai keriting dan juga cabai plecis dan terakhir yaitu daun pisang nah untuk memasak beras ketannya kita pakai panci anti lengket ya jadi kita tidak perlu saringan ataupun kukus langsung saja kita masukkan untuk berasnya ke dalam panci ini setelah dimasukkan lalu kita masukkan santannya kemudian garam kita pakai cukup 1 sendok teh saja lalu kita aduk supaya merata selanjutnya kita masak dengan api kecil ya bun karena kita pakai panci anti lengket ya setelah itu kita tutup dan kita masak sembari nunggu ketan matang kita siapkan bunya yaitu cabai bawang merah bawang putih kita ulek lalu kita masukkan untuk kemirinya ini kita mau buat untuk isian dari lemper sendiri jadi ini nanti rasanya pedas ya setelah itu kita tumis sampai harum kemudian kita masukkan untuk kacang tolonya itu kacang tolonya sudah direbus dulu ya guys jadi lebih mudah dan empuk kita masukkan garam gula pasir dan kita masukkan untuk kacang tolonya kita aduk dan kita masukkan untuk penyedap rasanya kita pakai Royco rasa ayam ya bun kita aduk sampai semuanya benar-benar rata dan matang setelah ketan matang lalu kita angkat nah kita cek dulu apakah sudah benar-benar matang ya ini pulang sekali ya bun hmm harum kita mulai untuk membuat lempernya kita masukkan untuk ciannya yaitu tumisan kacang tolonya tadi lalu kita bentuk bulat seperti ini bulat panjang ya bun iya seperti ini kurang lebihnya ini apa terserah bunda ya mau bikinnya seperti apa lalu kita masukkan ke daun pisangnya kita bungkus maksudnya kita bungkus cara bungkusnya pun seperti ini kita gulung-gulung lalu kita bentuk kemudian kita kasih step plus ya tapi untuk lebih sehatnya kita lebih baik pakai apa namanya beating kalau dalam istilah jauhnya itu beating ya tapi karena beatingnya kebetulan tidak ada kita yuk kita pakai ini enggak apa-apa ya bun ya kita ulangi sampai semuanya benar-benar selesai iya ini dia lemper sudah siap untuk kita kukus kita masukkan ke dalam tempat pengukusan pengukusan ini untuk pengukusan kurang lebih 15 menit sampai 20 menit ya bun kita tutup dan kita tunggu sampai matang iya setelah 20 menit kita buka wow ternyata lempernya sudah matang ya kita tiriskan nah untuk penyajiannya lebih baik step plusnya kita ini ya bun ya boleh kita gunting ataupun kita cabut saja itu dia cara membuat lemper isi kacang terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati